Intro Ya Ya, Pak ini terkait mengenai ramainya pemerintahan mengenai akan berlangsungnya pernikahan antara BCL dan PIKO Sebenarnya kebenaran itu seperti apa? Mungkin bisa diperhatikan Baik terkait pernikahan atau rencana pernikahan BCL dan calon pengantin atau calon suaminya yang kita tahu sudah ada pendaftaran masuk berkas tanggal 24 November terkait permintaan surat rekomendasi nikah ke daerah Bali jadi kami mengeluarkan surat rekomendasi untuk kehendak atau keinginan menikah dari yang bersangkutan keluar daerah dari Pasar Minggu atau keluar dari daerah domisili sesuai KTP-nya seperti itu Pengajuannya sendiri ke apa? Pengajuannya pada tanggal 24 November 2023 kalau tidak salah Mbak Da Jumat berkas masuk ke kantor kami disampaikan langsung pengajiannya sama mereka berdua atau melalui sana? Tidak jadi yang bersangkutan tidak datang langsung tetapi diwakilkan oleh kita tidak tahu persis apakah itu bagian dari keluarganya atau panitia yang akan terlibat di pernikahannya kalau dari berkas yang diajukan apakah mereka dalam satu wilayah yang sama? atau berdekatan? kalau lihat dari berkas atau data kependudukannya mereka bukan dari wilayah yang sama RT RW nya tetapi dari kelurahan yang sama yaitu pejabatan barat seperti itu kalau BCL kan statusnya memang sudah diantarkan kalau dari data yang masuk calonnya beliau ini juga sama statusnya duda cuma mungkin bedanya kalau BCL cerainya karena kematian kalau TIKO cerainya cerai hidup gitu itu bedanya ini kan sama namikah ya Pak? ya apakah perlu juga bimbingan pernikahan juga? kalau untuk pernikahan siapapun sebenarnya perlu ada bimbingan perkawinan nanti kan itu kebijakan di KUA tempat nanti akan dilangsungkan pernikahan apakah itu kan bisa berbagai opsi lah bisa langsung bisa pihak by phone atau zoom ataupun juga mereka diberikan bahan-bahan lah untuk sekedar pembekalan perkawinan atau menuju rumah tangga dan seterusnya itu nanti kebijakannya di KUA tempat dan mungkin apakah digabungkan dengan pasangan lain misalkan klasikal atau secara personal face-to-face dengan penghulunya kalau di surat rekomendasi tidak mencantumkan kapan dan hanya di mananya karena kan harus ditujukan ke KUA mana wilayah mana ada pun tanggal hari jam itu kami tidak tahu atau kurang tahu itu nanti ketika dia akan mendaptarkan ke KUA tempat akan nikahnya itu berlangsung nah masa berlakunya dari surat rekomendasi ini berapa lama kalau berdasarkan aturan sih masuknya berkas itu atau pendaptaran itu minima 10 hari kerja 10 hari kerja ke hari haknya jadi kalau tanggal 24 ini masuk berarti tinggal dihitung saja 10 hari kerja ke depan jadi minima kalau kurang dari 10 hari kerja harus ada dispensasi nikah namanya surat dispensasi dari kecamatan ya bisa jadi 10 hari 20 hari atau sebulan setelah ini setelah pendaptaran itu tidak masalah yang penting jangan kurang dari 10 hari kerja Balinya sih kalau tidak salah di sebuah daerah KUA Mengwi Mengwi itu Kabupaten Badung Badung berarti kan Bali ya hanya itu saja yang kita sebutkan atau yang dicantumkan di rekom itu KUA Mengwi Kabupaten Badung kenapa syarat dan ketentuan jika calon pengantin ingin mengajukan rekomendasi seperti ini persyaratan secara umum yang pertama tentu saja nanti pengantar dari RTRW atau lingkungan tempat dan yang terakhir dari kelurahan jadi mendapatkan surat pengantar atau surat keterangan dari kelurahan dengan melampirkan beberapa dokumen misalkan KTP KK seperti itu dan tadi kalau ada status yang berbeda mungkin Duda berarti akte cerai seperti itu kan kematian Duda mati berarti akte kematian baru itu didatang atau dibawa ke KUA untuk mendapatkan rekomendasi seperti itu oke ya sama-sama selamat menikmati selamat menikmati